Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning teacher, good morning student, good morning everybody, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat yang ada di Surabaya Terutama anak-anak kelas 4 Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Anak-anak selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar bersama ibu dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Sebelumnya perkenalkan nama ibu Rohmatinisa Atau kalian bisa menyapa ibu dengan Bu Nisa Bu Nisa mengajar di SDN Lontar 2 Surabaya Nah anak-anak hari ini ibu sangat senang sekali Karena hari ini ibu tidak sendirian Ibu ditemani oleh anak-anak ibu siswa-siswi kelas 4 SDN Lontar 2 Surabaya Kita sapa mereka terlebih dahulu ya Hai anak-anak Lambaikan tangan jika kalian mendengar suara Bu Nisa Bagus luar biasa sekali Apa kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan baik Coba Bu Nisa ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu Pagi ini masih loyo atau sudah semangat? Nanti kalau Bu Nisa bilang semangat pagi Jawabnya pagi Pagi, pagi, semangat Pakai tangan ya biar lebih semangat Semangat pagi Pagi, 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 semangat Coba ada yang tidak kompak sekali lagi biar semangatnya bertambah Oke Semangat pagi, 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 semangat Oke, luar biasa sekali semangatnya pagi ini Sudah siap dengan buku dan alat tulisnya ya Oke, anak-anak yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di Zoom Sebelum memulai pelajaran kita hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar belajar kita hari ini diberi kemudahan Dan apa yang kita terima dapat bermanfaat Tengadahkan tangan, tundukkan kepala Kita berdoa Sesuai dengan anjaran agama masing-masing Berdoa, mulai Selesai Nah, anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 1 Tentang pengaruh kondisi dan karakteristik alam terhadap tumbuhan Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama, pengaruh kondisi dan karakteristik alam terhadap tumbuhan Dan yang kedua, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan Sebelum kita membahas yang pertama, pengaruh kondisi dan karakteristik alam terhadap tumbuhan Coba perhatikan gambar berikut Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Anak-anak Kira-kira ini gambar apa ya? Tanaman apa ya ini ya? Pati bu Kaktus Kaktus Ini hidupnya mengapung di air Di air tawar atau air sungai Kira-kira tumbuhan apa ya ini? Ecing gondok Ah, benar sekali Luar biasa Ini adalah enceng gondok Kita lihat dari dua gambar ini Yang pertama kaktus Kaktus sangat terlihat jelas bahwa hidup di daerah yang kering Sedangkan enceng gondok hidup di air Nah, dari dua gambar ini terlihat bahwa tanaman yang berbeda mempunyai tempat hidup yang berbeda Akan kita bahas ya Yang pertama kita sebelum membahasnya kita akan membahas tentang padi dan teh Yang pertama padi Nah, padi ini umumnya hidup di daerah yang berhawa panas Dengan suhu yang baik adalah 23 derajat celcius Yang kedua curah hujannya untuk tumbuh dengan baik curah hujannya curah hujan yang tinggi Sedangkan tanahnya tanah berlumpur yang subur Bagaimana dengan ketinggiannya? Ketinggian tempat hidupnya ketinggiannya 0 sampai 1500 di atas permukaan laut Yang berikutnya adalah teh Kalau tadi padi suhunya 23 derajat celcius Teh berbeda Suhu yang baik untuk hidupnya teh adalah 13 sampai 15 derajat celcius Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 milimeter kubik Tanahnya bagaimana? Apakah juga tanahnya subur? Iya, ini adalah ada perbedaan Ada persamaannya juga Tadi padi juga tanah yang subur Ini juga teh juga tanah yang subur Dan banyak mengandung bahan organik Yang terakhir yaitu hidupnya biasanya di lereng gunung atau perbukitan Nah dari dua bacaan ini tadi Padi dan teh Padi hidup suhunya berbeda Padi dan teh suhunya berbeda Tempat hidupnya berbeda Tadi hanya tanahnya yang sama di tanah yang subur Selanjutnya Selanjutnya Coba Ada pertanyaan Yang pertama Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? Nah disini tadi sudah terlihat jelas Bahwa padi dan teh mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh Nah yang kedua coba Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Coba Ada yang bisa menjawab anak-anak? Anak-anaknya ada di zoom Coba Apa perbedaannya? Tadi padi hidup di mana? Dan teh hidup di mana? Coba angkat tangan yang bisa menjawab Ada yang angkat tangan? Oh ada Feby Coba Feby Ya ada Feby Coba Feby Dijawab Feby Oh Feby Ya ada Feby Iya Apa perbedaan tempat hidup? Ya ada Feby Apa perbedaan tempat hidup? Apa perbedaan tempat hidup? Hmm raya Ya emang dulu ya Kalau Oke Bedanya Tanaman padi cocok hidup di daerah dataran rendah Dan teh cocok hidup di daerah pegunungan Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Jangan kemana-mana Tetap di program usahayaan kita Belajar dari rumah bersama guruku Hai 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 Kembali lagi dalam program usahayaan kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak Kita lanjutkan ya Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan Ada juga yang sudah berani menjawab Hebat sekali Yang selanjutnya Ada pertanyaan lagi Menurutmu Apakah padi bisa tumbuh baik di pegunungan? Atau sebaliknya Apakah teh bisa tumbuh baik di sawah? Jelaskan alasanmu Nah padahal tadi kan kita tahu padi tumbuhnya di daerah yang ketinggiannya 0-1500 Ini dibalik sekarang Apakah bisa? Coba yang bisa menjawab angkat tangan Ada yang berani menjawab tidak ya? Yang mengacungkan tangan? Oh ya ada Stephen Ya Stephen Coba Stephen dijawab yang keras yang semangat ya Iya Kira-kira bisa enggak ya dibalik tempat hidupnya? Kira-kira bisa enggak ya dibalik tempat hidupnya? Stephen Oke Oke Ya bagus sekali Tidak bisa ya Tidak bisa karena padi dan teh membutuhkan suhu dan curah udian yang berbeda untuk tumbuh Pertanyaan selanjutnya Apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi mengaruhi pertumbuhan tanaman? Di sini sudah ibu jawab Tentunya ya Karena iklim dan bentuk muka bumi menyebabkan suhu dan curah udian yang berbeda di setiap tempat Pertanyaan terakhir Nah sebelum menanam tubuhan tertentu Apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Nah kira-kira apa saja ya? Oke langsung saja ya Yang pertama kesuburan tanah, cahaya matahari dan kecukupan air Nah anak-anak dari bacaan tentang padi dan teh dan juga pertanyaan yang sudah kita bahas Dapat kita tarik kesimpulan bahwa apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Yang pertama yaitu iklim Yang kedua tanah Dan yang ketiga bentuk muka bumi Kita bahas satu persatu ya Yang pertama iklim Iklim ini berkaitan dengan kondisi cuaca di suatu daerah Dengan jangka waktu yang lama Nah kita berada di Indonesia Indonesia termasuk iklim tropis Iklim akan kita bahas dua Suhu dan curah hujan Suhu berkaitan dengan panas dinginnya udara Seperti saat siang hari Kemungkinan suhunya di atas 20 derajat Atau juga bisa di atas 25 derajat Nah kalau di hawa dingin di pegunungan bagaimana bu suhunya? Bisa juga suhunya antara 10 derajat di atas 10 derajat ya Tidak sampai 20 derajat lebih 20 derajat celcius Yang kedua curah hujan Kalau curah hujan ini berkaitan dengan banyak sedikitnya air hujan yang jatuh di suatu tempat Yang kedua tanah Tanah ini berkaitan dengan kesuburan tanah ya Kesuburan tanah itu merupakan keadaan dan kemampuan tanah dalam menyediakan air Unsur hara udara untuk pertumbuhan tanaman Nah tanaman ini akan tumbuh dan berkembang dengan optimal saat tempat hidupnya Sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur haranya Yang ketiga bentuk muka bumi Bentuk muka bumi ini bisa berupa dataran bisa juga berupa lautan Kita disini ibu akan membahasnya Tiga hal yang pertama pantai Pantai ini daerah yang berbatasan dengan laut Coba siapa yang pernah ke pantai Dan pernah melihat tumbuhan apa sih yang cocok di hidup di pantai Ada enggak yang kira-kira tahu Tanamannya hidup di pantai kira-kira apa Apa ya Coba Oh iya tadi Aris Aris Akat tangan ya Coba Aris apa Aris Oh iya Iya Bu Nisa dengar ada daun ada kelapa Iya benar sekali Benar sekali Kelapa bisa tumbuh di pantai Cocok hidup di pantai Yang selanjutnya dataran tinggi Dataran tinggi ini permukaan bumi yang tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut Ini seperti di pegunungan Coba siapa yang pernah ke gunung dan melihat tanaman apa yang ada di dataran tinggi biasanya Coba Ada yang tahu tidak ya Oke Kalau kita pernah jalan-jalan ke Malang ke kebun teh Nah biar tadi kita juga sudah membahasnya Salah satunya teh atau juga wortel Strawberry Nah itu juga hidup di daerah pegunungan Selanjutnya dataran rendah Dataran rendah ini seperti kita di Surabaya Surabaya ini termasuk dataran rendah Permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut Kira-kira tanaman apa ya yang hidup di Surabaya Yang cocok hidup di dataran rendah Dataran rendah itu contohnya Surabaya Siapa yang tahu? Yang ada di Surabaya atau di sekitar kalian? Ais 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 Banyak sekali ya Bisa juga pisang Mangga Nah itu adalah tanaman-tanaman yang cocok hidup di daerah dataran rendah Nah anak-anak itu tadi dapat kita simpulkan bahwa kondisi alam apa saja sih yang pengaruh pertumbuhan tanaman? Ternyata ada tiga yang kita bahas Pertama tadi iklim Yang kedua tanah Dan yang ketiga adalah bentuk muka bumi Nah selanjutnya Masih berkaitan dengan tanaman Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan Nah apa saja sih kewajiban kita terhadap tumbuhan? Kita tahu bahwa tumbuhan itu memberikan manfaat yang sangat besar untuk manusia Di antaranya untuk bernafas mendapatkan oksigen Nah untuk mendapatkan semua itu kita perlu melakukan kewajiban terhadap tumbuhan Apa saja sih kira-kira? Yang pertama kewajiban terhadap tumbuhan Nah menanam tumbuhan Kita berkewajiban menanam tumbuhan Nah selain menanam tumbuhan kita sudah menanam jangan dibiarkan Diapakan setelah itu? Apakah dibiarkan saja sampai mati? Nah kita juga bisa memupuk tanamannya Jangan lupa juga tanamannya harus selalu dipupuk Yang ketiga Nah kewajiban kita terhadap tanaman yang lain Misalnya adalah menyiram tanaman Jangan lupa kalau kalian punya tanaman di rumah Harus selalu dirawat dengan cara menyiramnya setiap hari Nah anak-anak apalagi yang akan kita bahas selanjutnya? Pasti penasaran kan? Kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program sayang kita Belajar dari rumah bersama guruku Kembali lagi dalam program sayang kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak yang ada di rumah Walaupun anak-anak yang ada di Zoom Coba Bu Nisa ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu Apakah masih semangat atau kau sudah leil lagi Jangan lupa kalau Bu Nisa bilang semangat pagi Jawabnya pagi Pagi Semangat Semangat pagi Pagi Semangat Semangat Semangatnya Masih semangat Nah anak-anak Tadi kita sudah membahas tentang kewajiban terhadap tumbuhan Sekarang hak terhadap tumbuhan Kira-kira kalau kita sudah menanam tanaman Kita sudah memupu, sudah menyiram, sudah merawat tanaman dengan baik Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari tanaman? Coba siapa yang bisa menjawab? Hak apa sih yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan sebutkan satu saja Ada yang angkat tangan? Sebelum Bu Nisa buka Oh iya Sabrina Sabrina apa Sabrina? Hak kita terhadap tumbuhan Oksigen mendapatkan bahan tangan lingkungan menjadi indah Oke luar biasa sekali Ketika kita menanam tanaman Merawatnya dengan baik Kita bisa mendapatkan oksigen Kita tahu bahwa oksigen ini kita gunakan untuk bernafas ya Nah selain untuk mendapatkan oksigen Kita juga bisa mendapatkan bahan pangan Seperti dari tumbuhan apa? Padi Padi yang bisa kita makan setiap hari Bisa diolah menjadi nasi Kita konsumsi kita konsumsi setiap hari Bisa juga jagung Bisa juga sayur-sayuran dan buah-buahan Dapat kita konsumsi Ini ada gambar ada jahe Ada toga Nah ternyata tumbuhan itu ketika kita olah Kita lestarikan bisa juga dijadikan menjadi obat Nah yang terakhir Nah dari gambarnya saja yang keempat Lingkungannya menjadi indah sekali Kalau kita merawat tanaman tentunya akan sangat indah sekali tumbuhannya Nah anak-anak Coba tadi kita sudah membahas kewajiban Sikap kita yang baik terhadap tumbuhan Nah disini ada pertanyaan Sikap baik apa yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain merawatnya Selain memupuk Selain menyiram Apalagi ya kira-kira Kewajiban kita terhadap tumbuhan Coba siapa yang bisa menjawab? Sebelum Gunisa bahas Apa sudah Apa ada yang sudah bisa? Sikap apa yang kita lakukan untuk tumbuhan? Kira-kira apa ya? Oke Sikap baik untuk tumbuhan Merawat tumbuhan Tadi sudah kita bahas Seperti memupuk Mengiram Ya Dan juga Jangan lupa Jangan diinjak ya Kalau ada taman yang bagus ya Nanti jadi rusak Yang kedua Menggunakan tidak berlebihan Kita tidak boleh menggunakannya dengan berlebihan Menggunakan dengan secukupnya Agar tidak cepat habis Yang ketiga Reboisasi Apa sih bu reboisasi? Reboisasi ini Penanaman kembali hutan yang gundul Hutan yang sudah banyak ditebang Kita tanam lagi Yang keempat Melakukan tebang pilih Nah kita boleh menebang Tapi jangan lupa Kita pilih tanaman atau pohon yang sudah tua Jangan yang masih muda ya Yang kelima Melakukan tebang tanam Selain memilih pohon yang sudah tua Jangan lupa Kalau kita menanak Kalau kita menebang Kita harus juga menanamnya Sebagai gantinya Nah Perhatikan gambar berikut Gambar A ini gambarnya Gambar apa ya? Seorang anak yang sedang melakukan apa ya? Yang A Ia menyiram bunga Menyiram tanaman Yang kedua Gambar apa ya? Menyiram tanaman Ia menyiram tanaman Sekarang yang B Ada api Ia Membakar pohon Membakar hutan Yang C Yang C ini Menanam tanaman ya Iya Di antara tiga gambar ini Kira-kira Mana A, B, atau C Yang sikap yang baik Untuk menanam tanaman Untuk merawat tanaman Yang A Ia A Dan A saja Ada A dan C Benar sekali Nah Anak-anak Sebelum bunisa Iya benar sekali A dan C Sebelum bunisa sampai ke kesimpulan Mungkin ada yang bertanya Coba ada yang bertanya Angkat tangan yang tinggi Kalau ada yang bertanya Ada ya Itu Yunin Ya Coba Apa yang ditanyakan? Yunin Apa yang terjadi Jangan air? Apa yang terjadi Jika Padi Kekurangan air? Iya Iya Oke Iya Iya Tadi kita tahu Bahwa padi itu Membutuhkan Tanah berlumpur Yang subur Berarti tanahnya Harus mengandung banyak air Lalu bagaimana Jika Kekurangan air? Kemungkinan Tumbuhnya tidak normal Tidak optimal Apakah bisa tumbuh? Kalaupun bisa tumbuh Itu pun tidak optimal Kemungkinan tidak berbuah Ya Kemungkinan juga Bisa kemungkinan tumbuh Tapi tidak berbuah Bisa juga mengering Bisa juga akhirnya mati Begitu ya Yunin? Oke Selanjutnya kita ke kesimpulan Dari kita belajar Dari kita hari ini Bisa kita simpulkan Jenis tanaman yang berbeda Mempunyai tempat yang berbeda Untuk tumbuh Keadaan alam Iklim dan bentuk muka bumi Mempengaruhi pertumbuhan tanaman Yang ketiga Manusia berhak Memanfaatkan tumbuhan Namun Berkewajiban Untuk merawat tumbuhan Dengan Baik Nah Anak-anak Sudah sampai pada Kesimpulan Selanjutnya Ini ada tugas Untuk kalian Yang ada Anak-anaknya ada di rumah Maupun anak-anaknya ada di zoom Kita membahas kondisi alam Ya tadi Kondisi dan karakteristik alam Yang berbeda Mengaruhi jenis tumbuhan Yang hidup Di sekitar wilayah tersebut Cari tahu Tentang kondisi dan karakteristik alam Yang ada di sekitarmu Iklim tanah Dan bentuk muka bumi Kondisi yang ada di sekitarmu Tadi Punisa sudah bahas Kita tinggal di Surabaya Kalian cari tahu Dan yang kedua Tumbuhan apa saja Yang cocok tumbuh Di wilayah tersebut Kalian bisa bertanya Kepada orang tua Kalian Atau kepada kakak kalian Atau bu Saya boleh cari tahu Dari internet Boleh Tapi menggunakannya Harus dengan bijak ya Jangan lupa Tugasnya di foto Dan kumpulkan kepada guru kalian Ya Oke anak-anak 30 menit sudah berlalu Sudah selesai belajar kita hari ini Anak-anaknya ada di rumah Maupun anak-anak di zoom Untuk mengakhiri Belajar kita hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Anak-anak yang ada di zoom Oke Berdoa Berdoa Mulai Selesai Nah Anak-anak Sampai jumpa kembali Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa anak-anak yang ada di zoom Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali